Intro Ditres Krimung Subditres Mob Polda Metro Jaya berhasil menangkap 4 orang pelaku yang melakukan aksi premanisme di Tanah Abang yang sempat viral di sosial media beberapa waktu lalu. Keempat pelaku dengan inisial D, G, J, dan K ini melakukan pemalakan kepada supir baja yang berada di sekitar pasar Tanah Abang. Setiap harinya, setiap sutir baja dimintai uang sebesar Rp20.000 hingga Rp25.000. Kanit 1 Subditres Mob Polda Metro Jaya Kompol Malfino menghimbau kepada masyarakat agar lebih proaktif dan apabila menemui kejadian seperti ini agar segera melaporkan kepada petugas kepolisian yang terdekat. Untuk lebih proaktif ya, sekarang saat ini kan sudah canggih. Kita bisa mengirimkan melalui email, melalui WhatsApp. Kita bisa, kita juga di Polda Metro sudah membuatnya nomor-nomor pengaduan. Bagi masyarakat yang mengalami kejadian-kejadian seperti ini, bisa langsung memberitahukan kepada kita kapal kepolisian. Bisa dari Polsek, Polres, maupun Polda. Kita pasti akan segera mengalami judi kejadian-kejadian yang seperti ini. Kini keempat pelaku dikenakan pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.